Kalau muridnya itu nanya-nanya terus saya sebel juga gitu Ya lu males banget sih gitu kan Menanya-nanya terus baca lah gitu Jadi kadang saya juga bilang Lu baca dulu gitu Nanti besok baru kita diskusi gitu kan Kan itu yang bener Karena kalau nanya saya kasih tau sekarang Belum tentu bulan depan dia masih inget gitu Saya jointing yang paling jelas terasa sih Buat saya sih convictionnya sih Saya bisa lebih fokus Lebih yakin Dan Apa ya Ya bisa lebih confident aja gitu Saat-saat memutuskan untuk membeli suatu saham Lebih peka Jadi Ya waktu itu kan Waktu saya pernah nanya tuh di awal-awal ya Kayaknya sama Pak Bilya atau Pak Sumadi gitu kan Sebenarnya belajar ini mulai dari mana gitu kan Sebenarnya dari yang terdekat aja gitu kan Jadi dari rumah sakit Nah saya baru mulai kepikiran gitu Ini kalau di rumah sakit sebenarnya gitu ya Ini kan apalagi kalau saya misalnya di radiologi itu kan alat-alat mahal-mahal Miliaran gitu ya Kadang saya mikir juga nih kalau satu pasien Ini berarti BIP-nya berapa lama gitu Berapa kali Yang kayak gitu-gitu tuh kadang jadi lebih peka lah Sense-sense kayak gitu-gitunya lebih peka Atau simple thing lah kalau kita weekend lagi jalan sama keluarga gitu kan Lagi ke supermarket gitu Jadi suka ngeliat-ngeliatin Apa namanya ini produksinya siapa gitu ya Persis kita semua juga kayak gini Itu sih Cukup disiplin dan tanda kutip sebenarnya Kadang galak juga terkesan ya kan gitu Tapi dengan dalam hal galak itu ya guru yang baik itu ya kayaknya sih mesti seperti itu sih It's the right thing to do lah ya Kalau nggak muridnya nanti apa namanya Malah jadi manja gitu Maunya disuapin terus Kan Pak Ryo udah subscribe thing dari bulan Juni kan Gimana nih insight yang didapet Atau ada feedback kah buat kita Boleh juga Iya Oke Banyak banget sih yang saya dapet dari thing ya gitu Jadi Pertama sih yang jelas Convictionnya itu gitu ya Ya sebelum ini tuh saya kalau Mau beli saham itu Ya itu sebelumnya yang saya bilang Jadi saya hanya nyari mungkin informasi ya sepotong-sepotong aja gitu Bahkan kadang ya jujur ya dulu tuh masih campur-campur tuh Jadi masih suka ngeliat lilin-lilina gitu Ini kira-kira targetnya berapa ya Udah mau berikut lu Iya Nah itu Convictionnya rendah sih kalau kayak gitu Saya juga nggak yakin gitu Jadi akhirnya ya Naro mungkin ya nggak banyak Akhirnya profit yang dihasilkan juga nggak maksimal kan gitu Nggak kena Nah setelah saya jointing Yang paling jelas terasa sih Buat saya sih convictionnya sih Saya bisa lebih fokus Lebih yakin Dan Apa ya Ya bisa lebih confident aja gitu Saat-saat memutuskan untuk membeli suatu saham Satu Oh ya dua Dan yang paling Yang ini lebih penting sih juga menurut saya ya Sebelumnya saat saya masih Ya tanda kutip aliran gado-gado itu lah ya gitu ya Aliran gado-gado Kadang-kadang itu agak mengganggu produktivitas kerja saya Jadi khawatir gitu ya Iya Satu itu nggak tenang Tiap hari jadi ngeliatin market gitu kan Pas ngeliat harga sahamnya Terus kadang-kadang ya apalagi kalau udah ngeliatin lilin-lilin gitu Itu kan nggak bisa Apa namanya harus setiap hari dibuka gitu kan Nggak bisa lama-lama waktunya gitu Nah akhirnya jadi Menurut saya ini kan jadi nggak produktif Kalau kayak gini gitu loh Malah ganggu kerjaan pariwanya ya Iya betul Pekerjaan profesional saya jadi Ya takutnya akan berkurang juga Nanti fokusnya Dari sisi sahamnya juga Ini kok kayaknya bukan investasi yang Yang saya mau ya gitu Karena ini jadinya saya nggak tenang gitu loh Padahal Tidur nyenyak adalah kunci Iya Gitu Nah setelah Subscribing Kemudian Belajar Ya saya masih baru ya Masih baru sekali gitu Jadi masih banyak banget lah yang harus saya pelajarin gitu Tapi dari Ya dari mungkin satu atau dua Apa namanya Sektor lah ya Yang gitu yang udah kita baca Yang udah kita analisa gitu Udah bisa Confignya lumayan dapet sih gitu Dan setelah saya beli Yaudah saya bisa tinggal dan tenang aja gitu loh Nggak usah ngeliatin harganya tiap hari gitu Bisnis gitu kan Yes Betul sekali gitu Jadi lebih tenang ya akhirnya Produktivitas kerjanya meningkat Secara profesionalnya Secara portonya juga Profitnya meningkat Nah kan Itu kan sebetulnya yang happy Win-win jadinya kan Betul Betul Gitu Dan itu sih sebenarnya Menurut saya sih harusnya memang seperti itu ya Jangan sampai juga nanti Ya kalau Waktunya nanti untuk Menganalisa saham Atau bukan menganalisa saham lah Maksudnya waktu untuk ngeliatin bursanya Lebih banyak dari profesionalnya Ya lama-lama kan jadi Shifting Iya gitu Lama-lama jadi trader dong Waduh Jangan Jangan gitu Kan ya Kalau udah jadi profesional medis Saya sih maunya Jangan sampai ditinggal juga lah Sampai tua Walaupun misalnya nih katakan ya Mudah-mudahan ya Tuhan kasih jalan Portonya bertumbuh-bertumbuh terus gitu Teteplah sampai tua Sampai selama saya masih kuat Ya harus praktek lah Gitu Gitu Karena udah belajar Udah bisa mengabdi Ya Sampai kapanpun ya Saya harus bisa tetap praktek Walaupun mungkin nanti ya tinggal Dia adjust aja kan Misalnya jam kerjanya Dan sebagainya Gitu Ada ini gak Pak Kepikiran Mau praktek di mana Misalnya Biasa kan Kalau dokter-dokter Ada yang Lumayan Idealis gitu Mau praktek di Pedalaman ini gitu Kalau teman saya Ada yang papanya Di Dimana tuh Di pulau Dompu Di situ Praktek Mengabdi sama masyarakat sekitar Kalau Pak Ryo Sendiri gimana Ya intinya sih Saya mau berkembang Terus aja lah Di sisi profesional saya Intinya perdalam terus Karena dunia Kedokteran kita ini Juga sebetulnya kan Luas sekali Dan masih banyak banget Yang bisa dikembangkan Jadi rasio dokter di Indonesia itu Masih sangat rendah Sebetulnya Oh masih sangat rendah Ya Jadi intinya jumlah dokter Dibandingkan jumlah masyarakat Itu masih sangat kurang lah Dibandingkan Developing countries lain Apalagi negara maju Gitu ya Jadi Ya saya sih gak muluk-muluk lah Yang penting Gimana saya bisa tetap Ningkatin terus Skill saya Kemampuan saya Bisa ngasih yang terbaik Buat pasien Gitu Nah tapi Di saat yang bersamaan Tidak perlu memikirkan Apa ya Tidak perlu Kesannya nyari Fokusnya nyari income Gitu kan Kalau kayak gitu kan Harus banyakin praktek Tapi kan ini Pario bisa fokus Sama profesi pario Dan tetap bisa Dapat income yang memadai Gitu kan Dan bisa lebih banyak waktu Buat ngadikan hobi-hobi yang lain Iya Tennis pak Iya Iya Oke Mungkin Sebelum kita penutupan Closing Kira-kira ada pesan gak nih Pak Rio Untuk dokter muda Waduh Buat dokter muda Mungkin bukan Bukan buat dokter muda lah ya Mungkin buat Profesional aja di luar gitu ya Boleh Ya boleh dokter Boleh yang lain Intinya Sebagai profesional Pasti kan kita akan Fokus dengan Saat ini seakan-akan Akan fokus kita Akan lebih banyak Untuk di pekerjaan kita Tapi bukan berarti itu Menutup pintu kok Untuk kita bisa Bisa berinvestasi Gitu Ya Dan investasi saham itu Susah Memang gak mudah gitu Tapi itu bisa dipelajarin Selama mau dan Gak perlu banyak kok Sehari Dua jam aja Itu cukup gitu Sekarang kan Jakarta macet ya Gitu Saya pulang pergi aja Mungkin pergi sejam Pulang sejam gitu Iya sama Nah dengerin podcast Itu aja kan udah belajar Sebetulnya Gitu Selama ini kita dengerin radio Atau apa Di switch lah Dengerinnya sekarang Dengerin podcast Gitu kan Di ulang-ulang tuh Dengerin Think case Atau Timeless principle Semua di ulang-ulang Gitu Kadang-kadang saya dengerin Apa namanya Think Think event Think Think talk Gitu kan Ulang-ulang aja gitu Kadang-kadang kita dengerin Berulang-ulang tuh Kadang ada yang waktu itu Kayaknya agak Miss gitu Jadi dapet lagi tuh Poin yang baru Jadi nyangkut di otak kan Iya gitu Jadi ya gak apa-apa Dengerin itu sejam Sejam Kadang rekaman kan juga sekarang Banyak di Youtube Kita lihat kan Konten-konten banyak sekali kan Iya Jaman sekarang udah gampang Iya kadang ada siapa Bikin temu emiten ini Temu emiten itu Gitu kan Ya denger-dengerin aja Itu kan bisa nambah Sebetulnya itu udah belajar juga kan Sebetulnya Kalau menurut saya gitu Memperluas COC kita juga lah gitu Ah keren Jadi ya gak usah takut lah gitu Pasti bisa kok Pasti bisa gitu Asal disempetin waktunya ya Iya asal fokus dan disiplin sih Itu yang susah tuh Kadang-kadang disiplinnya itu Kadang males gitu Kalau Pak Ryo sendiri Kira-kira Di seminggu itu Kerjanya berapa jam Terus kayak Untuk analisa saham itu Berapa jam gitu Kembagian waktunya gimana Kalau saya Praktek itu Sebenarnya pagi sampai sore Kadang sampai malam juga Oh tiap hari itu Pak Hampir setiap hari lah Hampir setiap hari Nah jadi ya mungkin Kalau di hari biasa ya itu Mungkin saya hanya Bisa ada waktu Mungkin ya sekitar Satu setengah jam Atau dua jam Mungkin kan Di pagi Atau kadang di siang Sambil makan siang tuh Kan kita kan ada waktu Sambil makan siang Sekarang kan gampang Ya ganti aja Biasanya nonton Netflix Gitu kan Nah sekarang ya nonton Tinkes Setengah jam Udah dapet kan Malam-malam gitu Sebelum tidur ya Nonton lagi setengah jam Gitu Atau coret-coret lah Bikin coret-coretan Hitung-hitungan Apa misalnya kita lagi Menganalisa suatu perusahaan Atau apa gitu Pelan-pelan Pelan-pelan ya Ya menurut saya sih Bisa bertumbuh Kok gitu Mudah-mudiannya saya juga Masih belajar Saya juga masih Masih harus belajar banyak Tapi jujur sih Dengan beberapa bulan Di ting aja Ini saya udah merasakan Ada banyak hal lah Yang saya dapet Dan Pengetahuan saya Tentang bisnis itu Bertambah jauh sih Gitu Kan udah Kenal Investing Di Tink nih Pak Kira-kira ada Jadi Mengubah pandangan gak nih Di dunia profesional Pak Ryo Misalnya dokter gitu Sekarang lebih peka aja sih Kayaknya Lebih peka aja Lebih peka Lebih peka Jadi Ya waktu itu kan Waktu saya pernah nanya tuh Di awal-awal ya Kayaknya sama Pak Bidia Atau Pak Sumadi gitu kan Sebenernya belajarnya ini Mulai dari mana gitu Sebenernya dari yang terdekat aja Gitu kan Jadi dari rumah sakit Nah saya baru mulai kepikiran gitu Ini kalau di rumah sakit Sebenernya gitu ya Ini kan apalagi Kalau saya misalnya di radiologi Itu kan alat-alat mahal-mahal Miliaran gitu ya Karena saya mikir juga nih Kalau satu pasien Ini berarti BIP-nya berapa lama Berapa kali ini Yang kayak gitu-gitu tuh Kadang jadi lebih peka lah Sense-sense kayak gitu-gitunya Lebih peka Atau simple thing lah Kalau kita weekend Lagi jalan sama keluarga Gitu kan Lagi ke supermarket gitu Jadi suka ngeliat-ngeliatin Apa namanya Ini produksinya siapa Gitu ya Persis Kita semua juga kayak gini Iya tuh kayaknya Iya tuh sense-sense gitunya Itu jadi muncul sih gitu Secara otomatis aja Keren-keren Nah mungkin Kalau dibalik nih Pak Ryo Dari profesi dokter Ada pengaruh gak nih Ke analisa bisnisnya Pak Ryo Hmm De profesi dokter ya Oke jadi Sebetulnya sih Prinsip-prinsipnya tuh Banyak yang sama sih Sebetulnya Belajar dokteran Sama belajar bisnis ya Satu Harus belajar terus Gitu Dokter kan harus belajar terus Gitu Sama kan Apa bisnis juga Kita harus belajar terus Terus Dua Kita harus research Gitu Jadi semuanya itu Harus evidence-based Konik dokteran itu Ada yang namanya Evidence-based medicine Jadi berdasarkan data Berdasarkan penelitian Bukan berdasarkan kira-kira Atau berdasarkan feeling Nah di saham juga Sebetulnya sama Seperti itu Gitu Kalau kebanyakan feelingnya Jadinya spekulasi kan Gitu kan Gitu Biarpun art Tapi ya tetep aja Kalau misalnya kebanyakan feelingnya Spekulasi Ya betul Walaupun komponen artnya itu Ya tetep ada sih Gitu ya Sama juga Kedokteran juga kan Manusia juga gak semuanya sama Gitu Tapi tetep harus Dasar utamanya adalah Si evidence-nya dulu Gitu Kalau kita kebanyakan artnya Ya repot nanti Jadinya gitu Jadi menurut saya sih Banyak hal yang Sebetulnya tuh Beririsan gitu ya Pak Pantesan banyak Dokter nih di Think Family Iya Jadi kalau kita belajar Fundamental tuh Ternyata Banyak yang sama ya Gitu Lucu juga gitu Mungkin itu sih Jadi Terus kemudian Apa ya Ya pada saat Di kedokteran itu kan Kita Semakin Semakin Berpengalaman Istilahnya kan Jam terbang Itu juga berpengaruh Gitu Pasti kan Semakin banyak ketemu pasien Misalnya ketemu kasus Pasti dia akan Jadi lebih expert Dalam hal itu Di bisnis juga sama sih Saya rasa gitu Semakin kita Harus doing gitu Makanya jadi Learning doang Tanpa doing Ya percuma kan Semakin banyak analisa Semakin Menguasai COC-nya Semakin expert juga Gitu Betul Dan tapi Masih enaknya itu Di bisnis Kita masih ada Kesempatan Salah Jadi salah itu Nggak selamanya Di end lah Gitu ya Kadang-kadang salah itu Bisa jadi pelajaran Betul Jadi bisa sambil belajar Sambil Tanda kutip Yang langsung terjun It's okay lah Nah kalau di kedokteran Mungkin nggak bisa ya Makanya sekolahnya lama Kan gitu Karena nggak boleh salah dong Kan sama manusia Gitu Tapi secara prinsipal sih Hampir semuanya sih Kayaknya mirip ya Ternyata ya Waduh Kalau salah Bisa Berhabet Thank you ya Pak Ryo Udah dateng kesini Terus udah sharing-sharing Juga sama kita Dari Sisinya Pak Ryo Kayak gimana Terus dari Sisi Dokter itu gimana Soalnya kan di Think Family ini Banyak yang dokter juga Jadi kita bisa kebayang lah Ternyata Emang ada irisan Apa ya Kesamaan gitu Dari dokter Sama investing Gitu Jadinya Bisa Apa ya Ada Ada satu Pemahaman lah Ada di satu Pemahaman Oke Thank you juga Buat teman-teman Yang udah dengerin ThinkPod Sampai sini Bersama Pak Ryo Saya juga terima kasih banget Udah Dapat kesempatan Bisa kenalan Ketemu langsung nih Sama teman-teman Think gitu Saya juga ngerasa Dapat banyak sekali sih Bertumbuh banyak sekali Dan belajar banyak sekali Dari Think Tapi keren loh Pak Baru Empat sampai lima bulan Udah Seperti ini gitu Seperti apa Enggak lah Masih belajar terus Masih bertumbuh terus Soalnya yang paling susah Itu kan Di mindsetnya Pak Jadi Kalau misalnya mindset Udah sama Mungkin Selanjutnya Lebih mudah Gitu Lagi menguatkan diri Yang penting Fokus lah Jadi yang penting Fokus dan disiplin Komitmen Keren banget Thank you Pak Rio Dan juga Thank you teman-teman Jangan lupa Like Comment Subscribe Sama share juga Thank you Bye sub indo by broth3rmax